Sosok Eca Aura, belakangan menarik perhatian usai kedekatannya dengan alam ganjar, menyeruak ke publik. Meski Eca sudah buka suara dan menyebut jika hubungan mereka sebatas teman, netizen masih getol menjodoh-jodohkan Eca dengan alam. Pasalnya, banyak netizen yang menganggap alam dan Eca sangatlah cocok, baik dari segi penampilan hingga karakternya. Nama Eca sendiri dikenal luas oleh publik setelah bergabung dengan Surya Insomnia dan Indra Jegel di program TalkPod. Sosoknya yang polos dan kerap melempar pertanyaan tak terduga, membuat nama Eca Aura cepat melambung. Wanita asal Malang ini juga dikenal rendah hati, sopan dan punya toleransi tinggi. Terbukti, sejak awal Eca Aura tak ingin menyebut bisnis sang ayah yang ternyata sudah tumbuh besar di Jawa Timur. Sebagai pendatang baru di dunia entertainment, Eca Aura juga dikenal sopan dan lucu. Seperti saat bermain sketsa dengan pelawak senior opi kumis. Eca Aura merasa segan ketika merosting pria paruh bayat tersebut. Meskipun sedang beradu akting, Eca tetap mencium tangan opi kumis karena merasa sungkan. Tumbuh dari keluarga non-muslim, Eca Aura punya toleransi tinggi terhadap sesama. Dalam unggahan YouTube vlognya, ia terlihat mengingatkan sholat kepada para penonton. Seperti diketahui, wanita bernama asli Elsa Japasal itu memeluk agama Kristen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Selima kasih telah menonton! Terima kasih.